Pertama para ulama kita menjelaskan ya apa hukum mempelajari ilmu tajud. Ilmu tajud ialah kita membaca sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Tidak seperti membaca koran atau membaca buku biasa. Harus sesuai dengan ilmu ataupun kaedah-kaedah cara membaca Al-Quran. Dalam ilmu tajud ada namanya idugam bi'unna ataupun izhar, ataupun ikhpa, ataupun ikhlab. Ini diantara kaedah-kaedah dalam membaca Al-Quran. Nah para ulama kita menjelaskan hukum mempelajari kaedah-kaedah tersebut adalah fardu kifaya. Fardu kifaya. Tidak semua orang wajib mempelajarinya. Tapi membaca Al-Quran secara hukum tajud atau mengamalkan hukum tajud, ya maka hukumnya adalah fardu ain. Kenapa? Karena Al-Quran dibaca tidak seperti membaca koran. Dibaca secara perlahan-lahan. Apa kata Allah SWT? Dan baca Al-Quran secuai dengan tartil, secara tartil. Tartil para ulama kita sebutkan secara pelan-pelan, secara perlahan-lahan. Dan secara perlahan-lahan tersebut artinya adalah kita menggunakan kaedah-kaedah tajud. Mengamalkannya dalam kita membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.